Tim Satuan Petugas Pangan, Satgas Pangan, Provinsi Jawa Barat menggelar operasi pasar bawang putih di pasar atas kota Cimahi, Rabu Pagi. Ratusan warga dan pedagang di pasar atas Cimahi pun rela antri demi untuk mendapatkan harga Rp28.000 per kilogram. Tim Satuan Petugas Pangan, Provinsi Jawa Barat, Rabu Pagi menggelar operasi pasar murah bawang putih di pasar atas kota Cimahi. Ratusan warga dan pedagang pun rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan bawang putih dengan harga Rp28.000 per kilogram. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang bekerja sama dengan Satgas Pangan, Provinsi Jawa Barat menggelontorkan sebanyak 7 ton bawang putih untuk operasi pasar murah. Menurut salah seorang warga, AMI, dirinya merasa terbantu dengan adanya operasi pasar murah bawang putih ini karena harga bawang putih di pasar mencapai Rp50.000 per kilogram. Dia sangat membantu gitu, sangat membantulah buat yang kata kelangan yang miskin mah gitu. Sudah berapa lama? Sudah ada seminggu kalau nggak salah. Kasih Bapok dan Barang Penting di Sperindak Jawa Barat, Muhammad Hairi mengungkapkan dengan adanya operasi pasar murah bawang putih di kota Cimahi, bisa membantu warga dan bisa menstabilkan harga bawang putih di Cimahi khususnya di pasar atas. Kita mengharapkan dengan adanya operasi pasar ini harga lebih bisa terkendali. Kita mengharapkan agar apa yang diinginkan bersama dengan terkendalinya, terjangkauannya harga di kisaran maksimal ahir dari Rp32.000. Mudah-mudahan malah di panci wilayah Cimahi dengan kondisi yang seperti ini mungkin bisa di kisaran rata-rata Rp30.000. Seperti diketahui sebelumnya di pasar atas kota Cimahi, bawang putih masih di atas Rp50.000 sejak bulan Januari 2020. Kenaikan harga dipicu oleh adanya isu virus corona, sehingga memberhentikan impor bawang putih dari China. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV